Yang mulia makamah konstitusi dan hadirin sekali yang saya muliakan kita sudah mendengar permohonan paslo nomor 1 dan nomor 3 dalam persidangan ini apa yang disampaikan dalam permohonan tersebut kita tahu penuh narasi-narasi dan asumsi-asumsi yang sedemikian rupa yang terkesan untuk menggiring opini seakan-akan kekalahan dari para permohon adalah karena adanya kecurangan pemilu narasi-narasi yang dikembangkan dan yang dibangun seakan-akan rakyat memilih Prabowo Gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos terus terang hak ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat Indonesia dan menafikan hak mayoritas rakyat Indonesia untuk menentukan pilihannya dengan bebas karena rakyat Indonesia memilih Prabowo Gibran sebagai presiden karena mereka mencintai dan menginginkan Prabowo Gibran sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia selamat menikmati selamat menikmati